Hai keras trupes babang bima disokin buat nemenin kalian nonton nih kalian pasti pernah kan melihat sesuatu yang begitu luar biasa namun belum tahu ada apa dibaliknya misalnya aja seperti di dalam kantung kanguru atau di dalam pusaran tornado kira-kira apa ya yang ada di dalamnya sebelum mimin kasih tahu buat yang belum subscribe klik dulu tombol merah di bawah video ini ya klik like dan juga share ke media sosial kalian ya biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru yang ada di dunia ini jika dilihat sekilas kantong kanguru hanya berfungsi untuk menggendong bayi mereka tapi ternyata enggak cuma itu guys kantong kanguru juga didesain untuk menyesuaikan perilaku berkembang biak biasanya Kanguru hanya mengandung bayinya selama 33 hari saja ukurannya juga sangat kecil yaitu sekitar 2,5 cm nih buktinya kalau kita lihat dalam kantung si kanguru kelihatan bayinya yang sudah lahir dan ukurannya kecil banget ya Nah bayi itu belum siap untuk hidup di luar kantung makanya si bayi akan terus berada di dalam kantung sampai ia cukup kuat sama kayak perut ibu hamil ukuran kantung kanguru yang dilapisi otot-otot akan menyesuaikan ukuran tubuh bayi mereka yang terus tumbuh pertumbuhan bayi kanguru juga bisa dibilang sangat cepat karena ada empat buting susu di dalam kantong kanguru betina nah air susu itu itu mengandung antibody yang mampu menangkal kuman penyakit untuk melindungi bayi mumil mereka meski kanguru hewan yang berbulu namun dibalik kantung mereka justru enggak ada bulunya loh hal ini membuat bayi kanguru bisa bersentuhan langsung dengan kulit induknya untuk merasakan kehangatan nah baru itu deh pada usia 8 bulan anak kanguru bisa keluar dari kantong induknya untuk melihat dunia luar jika dilihat secara kasat mata kita melihat tornado sebagai pusaran angin ya guys tapi kalian penasaran gak sih ada apa sih di dalam pusaran tornado itu nah dengan menggunakan sebuah mobil khusus yang bernama Tornado Intercept Vehicle pada mobil yang didesain anti-tornado ini ilmuwan berhasil masuk ke dalam pusaran tornado dan merekamnya kalau dilihat dari rekaman kamera ini terlihat seperti hujan yang sangat teras dan berputar-putar ditambah lagi suara gemuruh yang bikin ngeri ya guys wah enggak kebayang ya guys kalau kita ke bawah pusaran tornado kura-kura sudah ada di planet bumi sejak 260 juta tahun lalu tak seperti hewan bertempurung lainnya kura-kura tidak bisa keluar dari tempurungnya karena tempurung tersebut adalah bagian dari struktur tubuhnya layaknya tulang rusuk pada manusia guys bahkan selain menjadi tulang rusuk sebenarnya tempurung dan kura-kura juga berfungsi sebagai tulang belakang dan tulang dada mereka karena kura-kura jalannya sangat lamban banyak yang mengira kalau di dalam tempurungnya adalah daging atau lemak padahal nih organ-organ tubuh kura-kura tersusun dengan rapi di dalam rongga besar seperti ini guys mulai dari usus hati ginjal paru-paru jantung perut dan berbagai organ tubuh lainnya selain itu tempurung kura-kura terdiri atas 50 tulang dengan tulang rusuk tulang bahu dan tulang belakang yang menyatu bersama-sama untuk membentuk sempurung eksternal yang keras hai 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 Terima kasih.